Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Fiza, ulama yang harus diikuti akhir zaman Pada akhir zaman, terkadang banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama Bagi orang yang terkecoh, maka mereka akan menilai orang yang mengaku ulama itu adalah ulama sebenar-benarnya Padahal, ia adalah ulama suwa yang artinya buruk, yang bertebaran di muka bumi Ulama suwa adalah ulama yang hidupnya untuk mengecoh akidah umat Jika ia berada di hadapan umat, tak sedikit ia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial Misalnya, ia mengatakan orang yang berjenggot adalah orang yang bodoh Semakin panjang jenggotnya, maka semakin besar kebodohannya Ini adalah contoh di antara sekian banyak contoh pernyataan kontroversial itu Akibat pernyataan nyelenehnya itu, banyak umat yang termakan dan ikut-ikutan menghina orang-orang yang memelihara jenggotnya Padahal, sebagaimana disebut dalam hadit, memelihara jenggot adalah sunnah Nabi SAW Tentu saja, jika diikuti akan mendapatkan fahala Sebaliknya, tidak mendapat dosa bila tidak mengamalkannya Terlepas dari persoalan tentang jenggot Hari ini, kita terkadang bingung harus mengikuti ulama yang seperti apa Agar bisa menjadi panutan Bingung karena banyak ulama yang mengaku-ngaku Mereka lah yang layak untuk diikuti Tentang ulama seperti apa yang harus diikuti di akhir zaman ini Murid Imam Syafi'i pernah bertanya Ulama seperti apa yang kami harus ikuti di akhir zaman, wahai guru Imam Syafi'i menjawab Ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir Kaum munafik dan kaum fasik Dan, jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir Kaum munafik dan kaum fasik Di lain waktu, Imam Syafi'i pernah berkata Nanti, pada akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat Sehingga, umat bingung memilih mana ulama warasatul ambiya Yaitu ulama puaris para nabi Dan, mana ulama su Yang artinya ulama buruk Yang menyesatkan umat Maka, Imam Syafi'i melanjutkan Carilah ulama yang paling dibenci oleh orang-orang kafir Dan orang munafik Dan, jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbingmu Dan, jauhilah ulama yang dekat dengan kafir dan munafik Karena, ia akan menyesatkanmu Menjauhkanmu dari kerizaan Allah Sahabat Fiza Hari ini, perkataan Imam Syafi'i itu terbukti Dan, kita bisa menilai sendiri Mana ulama yang dimusuhi oleh orang kafir dan munafik Yang harus kita ikuti Dan, mana ulama yang selalu dekat dengan orang-orang kafir dan munafik Yang harus kita jauhi Semua, sudah terpampang jelas di depan mata kita Karena itu, berhati-hatilah memilih ulama Untuk dijadikan panutan Dalam beragama Salah memilih ulama sebagai panutan Itu artinya kita akan tersesat Bukan hanya di dunia Tapi, juga di akhirat Wallahu'alam bisawab Terima kasih Terima kasih